Jelang usia yang bakal menginjak 70 tahun, Zhang Guoseng, awalnya berencana masuk rumah Jompo agar masa tuanya terjamin. Tapi alih-alih dirawat, Zhang Guoseng kini harus merawat Zhang Suzi, penghuni panti yang lebih tua 11 tahun darinya. Suzi nyaris tuli, lumpuh dan tak memiliki keluarga sama sekali. Dia juga terlampau miskin untuk bisa menyewa jasa tenaga perawat lansia. Di saat ini, saya bisa membantu dia. Ketika saya tua, seorang resident yang lebih muda akan datang ke sini dan mereka bisa membantu saya. Ini yang kita semua berharap. Ledakan penduduk lansia membuat pemerintah Cina harus menerapkan aturan baru terkait nasib generasi tua. Warga lanjut usia yang masih cukup kuat diharuskan merawat warga Jompo yang lebih senior. Model ini mulai diterapkan di sebuah desa kecil di Kiantun, Cina bagian tengah dan akan dijadikan proyek percontohan di seluruh Cina. Pertumbuhan ekonomi Cina membuat warga usia produktif makin terbatas karena tersedot ke industri dan kota besar. Kondisi yang meninggalkan sekitar 14 persen warga berusia di atas 60 tahun di desa-desa sebagai beban di anggaran pemerintah Cina. Apalagi jumlah lansia di Cina diproyeksikan meningkat hingga 30 persen tahun 2028 mendatang. Penumpukan jumlah lansia di pedesaan juga diakibatkan aturan jaminan sosial yang hanya berlaku di wilayah domisili para lansia. Karena itu model lansia merawat lansia lain seperti di Kiantun, Cina kini menghadirkan harapan baru bagi jutaan warga sepuh di negeri Tirai Bambu.